Relawan yakin Anis menang satu putaran, tak percaya survei. Relawan klaim amat jarang menemui warga yang memilih Capres lain selain Anis Baswedan, elektabilitas bakal calon presiden, Capres, dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anis Baswedan, di beberapa lembaga survei berada di bawah Ganjar dan Prabowo. Anis selalu menempati urutan ketiga, terbaru, dalam lembaga survei nasional yang dirilis pada Rabu, 26 Juli 2023, elektabilitas Anis jauh di bawah Prabowo dan Ganjar, meski begitu, relawan mantan gubernur DKI Jakarta ini yakni Anis bisa menang kilpres 2024 dalam satu putaran. Jika hasil-hasil survei seringkali mendiskreditkan Pak Anis, hari ini kita lihat para relawan begitu kuat tekadnya menjadikan kemenangan Anis satu putaran itu terwujud, kata Ketua Umum Konfederasi Nasional Relawan. Anis, Korean Muhammad Ramli Rahim, dalam keterangan tertulis, Rabu, 26 Juli 2023. Rasa optimis ini semakin menguat setelah Ramli menggelar pertemuan rapat koordinasi simpul-simpul relawan Anis sekawasan timur Indonesia, khususnya di Makassar. Ada sekitar ratusan relawan dari berbagai simpul saling berbagi pengalaman dan treatment untuk mengajak masyarakat lain bergabung memilih Anis, salah satu anggota tim 8 Anis. Sudirman Said juga ikut memberikan arahan secara virtual, Ramli mengatakan, pihaknya terus melakukan konsolidasi, koordinasi, dan verifikasi dalam upaya. Membangun militansi relawan Kata dia, relawan tanpa dibayar justru menjadi kekuatan luar biasa. Mereka akan terus bergerak menghadirkan tim mata warga Anis atau Mawar Korean di semua TPS. Haji Idrus dari relawan Soelawesi pejuang mengatakan, mereka mendatangi masyarakat, langsung bertanya soal pilpres. Tanpa dijelaskan, warga sudah mengenal Anis. Ia mengklaim, mereka amat sangat jarang bertemu masyarakat yang memilih calon lain selain Anis. Terima kasih telah menonton!